KAMULAH ANAK-ANAK TUHAN ALAHMU Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan Lembu, domba dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan Setiap binatang berkaki empat yang berkuku belah Yaitu yang kukunya berselah panjang menjadi dua Dan yang memamah biak diantara binatang-binatang berkaki empat Itu boleh kamu makan Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak Atau dari antara yang berbelah dan berselah kukunya Unta, kelinci hutan, dan marmot Karena semuanya itu memang memamah biak Tetapi tidak berkuku belah Haram semuanya itu bagimu Juga babi hutan Karena memang berkuku belah Tetapi tidak memamah biak Haram itu bagimu Daging, binatang-binatang itu Janganlah kamu makan Dan janganlah kamu terkena bangkainya Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air Segala yang bersirip Dan yang bersisik Boleh kamu makan Tetapi segala yang tidak bersirip Atau bersisik Janganlah kamu makan Haram semuanya itu bagimu Setiap burung yang tidak haram Boleh kamu makan Tetapi yang berikut Janganlah kamu makan Burung Raja Wali Ering Janggut Dan elang laut Elang merah Elang hitam Dan burung dendang Menurut jenisnya Setiap burung gagak Menurut jenisnya Burung unta Burung hantu Camar dan elang sikap Menurut jenisnya Burung pungguk Burung hantu besar Burung hantu putih Burung undan Burung ering Dan burung dendang air Burung ranggung Dan bangau Menurut jenisnya Meragai dan kelelawar Juga segala binatang Mengeriap Yang bersayap Itu pun haram bagimu Jangan dimakan Segala burung yang tidak haram Boleh kamu makan Janganlah kamu memakan Bangkai apapun Tetapi boleh kau berikan Kepada pendatang Yang di dalam tempatmu Untuk dimakan Atau boleh kau jual Kepada orang asing Sebab engkau lah umat Yang kudus Bagi Tuhan Allahmu Janganlah kau masak Anak kambing Dalam air susu induknya Haruslah engkau Benar-benar Mempersembahkan Sepersepuluh Dari seluruh Hasil benih Yang tumbuh Di ladangmu Tahun Demi tahun Di hadapan Tuhan Allahmu Di tempat Yang akan Dipilihnya Untuk membuat Namanya Diam Di sana Haruslah engkau Memakan Persembahan Persepuluhan Dari gandummu Dari anggurmu Dan minyakmu Ataupun dari Anak-anak Sulung lembu Sapimu Dan kambing Dombamu Supaya engkau Belajar Untuk selalu Takut akan Tuhan Allahmu Apabila Dalam hal Engkau Diberkati Tuhan Allahmu Jalan itu Terlalu Jauh Bagimu Sehingga Engkau Tidak Dapat Mengangkutnya Karena Tempat Yang akan Dipilih Tuhan Untuk Menegakkan Namanya Di sana Terlalu Jauh Dari Tempatmu Maka Haruslah Engkau Menguangkannya Dan Membawa Uang itu Dalam Bungkusan Dan Pergi Ketempat Yang akan Dipilih Tuhan Allahmu Dan Haruslah Engkau Membelanjakan Uang Itu Untuk Segala Yang Disukai Hatimu Untuk Lembu Sapi Atau Kambing Domba Untuk Anggur Atau Minuman Yang Memabukan Atau Apapun Yang Diingini Hatimu Dan Haruslah Engkau Makan Di sana Di hadapan Tuhan Allahmu Dan Bersukaria Engkau Dan Seisi Rumahmu Juga Orang Lewi Yang Diam Di Dalam Tempat Janganlah Kau Abaikan Sebab Ia Tidak Mendapat Bagian Milik Pusaka Bersama Sama Engkau Pada Akhir Tiga Tahun Engkau Harus Mengeluarkan Segala Persembahan Persepuluhan Dari Hasil Tanahmu Dalam Tahun Itu Dan Menaruhnya Di Dalam Kotamu Maka Orang Lewi Karena Ia Tidak Mendapat Bagian Milik Pusaka Bersama Sama Engkau Dan Orang Asing Anak Yatin Dan Janda Yang Di Dalam Tempat Akan Datang Makan Dan Menjadi Kenyang Supaya Tuhan Allahmu Memberkati Engkau Di Dalam Segala Usaha Yang Dikerjakan Tangan Tangan